Saudara Pemprov Kepri memproyeksi APBD Kepri 2023 berkisar sebesar 4,1 triliun rupiah. Proyeksi tersebut dapat mendekati gambaran real sesuai kebutuhan belanja pemerintah daerah pada tahun 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! PBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diproyeksi berkisar 4,1 triliun rupiah. Angka ini naik dibandingkan tahun 2022 lalu yang hanya sebesar 3,9 triliun rupiah. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara mengatakan, sampai saat ini tim anggaran pemerintah daerah Pemprov Kepri masih melakukan perhitungan APBD 2023 karena terjadi selisih besaran anggaran antara belanja daerah dengan pendapatan daerah. Adi menjelaskan, belanja daerah diproyeksikan sebesar 4,2 triliun rupiah, sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 4,1 triliun rupiah. Sehingga anggaran belanja harus dipotong dan disesuaikan dengan pendapatan agar tidak terjadi defisit anggaran dan menimbulkan hutang. Adi menargetkan, dalam pekan ini nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2023 sudah ditandatangani Pemprov dan DPRD Kepri. Adi optimis pembahasan hingga pengesahan APBD 2023 rampung selama sebulan atau sebelum tanggal 30 November 2022. Belanjanya kegedean, belanjanya masih 4,2 sekian, kemampuan kita terbatas 4,1 triliun rupiah. Jadi, diserasikan dulu belanjanya. Nanti kalau belanjanya kegedean namanya ada efisi, kemudian punya hutang. Nanti malah puan prestasi yang tidak bisa menyelesaikan tanggungan. Gendati demikian, Adi menyampaikan proyeksi pendapatan pada APBD 2023 merupakan angka sementara. Namun Adi berharap proyeksi tersebut dapat mendekati gambaran real sesuai kebutuhan belanja pemerintah daerah guna mewujudkan program atau kegiatan yang diagarkan pada tahun 2023 mendatang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.